Peralih ke informasi lainnya pemirsa, lantaran tidak terima dihina seorang remaja di bawah umur di kota Semarang Nengkat menganiaya seorang remaja hingga tewas. Pelaku berhasil ditangkap setelah sempat kabur dari buruan petugas. Tersangka berinisial GYP, 15 tahun diringkus tim Reskrim Polsek Semarang Utara, kota Semarang usai menganiaya korban Rahul Mahindra, 18 tahun warga Kebonharjo, Semarang Utara. Aksi nekat pelaku tersebut karena ia tidak terima dihina saat bertemu korban di jalan. Pada petugas, ia mengaku jika peristiwa tersebut terjadi saat korban melintas di lokasi gerombolan pelaku sembari berteriak dengan nada menantang. Karena emosi tersangka mengejar gerombolan korban, hingga pertarungan tidak dapat dihindarkan. Karena kalah jumlah, tersangka bersama temannya melarikan diri dan sempat terkenal leparan kayu dari korban. Tidak selang lama, tersangka kembali membawa senjata tajam panjang dan langsung memukul ketubuh korban. Sementara itu, Kapolsek Semarang Utara, AKP Johan Valentino mengatakan tidak ada unsur dendam dalam kejadian penganiayaan tersebut. Korban tewas setelah sembilan hari mengalami kritis di rumah sakit hingga akhirnya meninggal dunia. Selain tersangka, petugas juga menyita dua barang bukti berupa sembilan besi berbentuk sabit. Dan satu unit sepeda motor yang digunyata pelaku untuk mengejar korbannya. Karena masih di bawah umur, tersangka dijerat undang-undang perlindungan anak, serta pasal 351 kauhapi dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun pejar. Terima kasih. Halo, halo, anak-anak, aku deh pelang. Pelang, aku deh mantin kau. Ya, anak-anak, terjaga-jaga hukumnya, segera-jaga pesan misial GY, umurnya masih 16 tahun. Penanganan hukumnya? Penanganan hukumnya, segera. Ya, ini kita terapkan undang-undang perlindungan anak. Cepat dulu ya. Ya. Ya.